Pemirsa sebuah pohon pisang biasanya akan berbuah satu tandan saja, dan itu merupakan hal yang lumrah, namun lain halnya dengan sebuah pisang yang ada di wilayah desa Sekernan yang memiliki dua tandan dalam satu pohon pisang. Sebuah pohon pisang lilin bisa bertandan dua, karena jantung pisang yang biasanya tumbuh di bawah buah pisang juga ikut tumbuh menjadi tandan buah pisang. Warga pun ramai melihat pohon pisang aneh tersebut. Minggu pagi, warga RTN6 Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Moro Jambi dihebohkan dengan penemuan pohon pisang lilin yang diketahui berbuah ganda atau bertandan dua. Biasanya di bawah buah pisang yang tumbuh normal, terdapat jantung pisang di bawahnya. Namun pisang lilin yang ditemukan warga di kebun milik Rian, warga Sekernan Moro Jambi ini aneh, karena jantung pisang tersebut malah ikut menjadi buah pisang lilin sehingga mempunyai tandan pisang ganda. Atas kejadian aneh ini, menarik perhatian warga setempat dan tak jarang mereka ikut mengabadikan gambar buah pisang ini lewat kamera ponsel mereka. Atas kejadian ini, sontak membuat warga sekitar ramai melihat pohon pisang tersebut. Menurut warga, selama ini baru pertama kali melihat pisang yang tumbuh dengan dua tandan tersebut. Kami di desa Sekernan menemukan pisang lilin bebuah dua kali, seharusnya kan jantung. Nah ini timbul buah lagi, jadi sungguh heran kami di Sekernan. Sampai saat ini, pisang yang mengalami pertumbuhan langka tersebut menjadi pusat perhatian warga di wilayah Sekernan, Kabupaten Moro Jambi. Kesini melihatnya kan aneh gitu, kalau disini bilangnya aneh, pertumbuhannya kan jantung pisangnya jadi pisang lagi, kayak gitu Pak. Jadi menjadi tandan dua ya? Iya, jadi tandan dua Pak. Dari Moro Jambi, Noval Hamzan, Baik TV Jambi, melaporkan.